Apa kau ini? Biarin, 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 biarin 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 Apa kau bicara? Allah Oh, sedangkan, coba Allah, Allah Siapa kamu? Aku senang, kamu selalu sendiri Muhammad itu Putusan Allah Amin, kamu sudah masuk Islam ya Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit Agar selalu dukung channel ini dengan cara Subscribe, like, komen yang positif Dan juga share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga Agar kita selalu bisa berbagi kebaikan Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng tanda semua Agar anda selalu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami Karena saya Ratna Listi Saya Bang Lima Langit Kami akan terus melacak dan menelisik Jejak Mistik Lewat Mata Langit Assalamualaikum Sobat Mata Langit Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Lima Langit Di channel kesanian kita semua Mata Langit Dan hari ini saya kedatangan tamu istimewa Yaitu seorang artis muda yang berbakat Dia juga penyanyi, pemain sinetro, pemain film layar lebar Dan host juga, ini dia Melsi Delsini Hai Halo Melsi, terima kasih ya sudah main-main ke Mata Langit Jadi ceritanya Melsi ini diajak oleh Echa Umri Sahabatnya yang juga seorang pemain film Untuk silaturahmi kemari Dan kebetulan dia pas bisa nemenin Padahal biasanya dia nggak bisa nemenin ya Biasanya nggak bisa nemenin Tapi nggak tau kenapa Kayak kebawa aja, yudah ayu Biasanya kan aku nggak pernah bisa kan Kalau misalnya Kak Echa Dek, kamu mau ikut nggak ke sini Aduh Kak, aku males banget Kak Aku pengen tidur aja rasanya tuh Aku pengen siaran lah di rumah Aku segala macam banyak alasan gitu Tapi semangat banget buat kesini gitu Nah ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama Pak Lima Dipantau bahwa ternyata Melsi ini ada gangguan juga Nah akhirnya dia ceritalah Iya memang saya pernah mengalami sakit Nah cerita deh si Melsi gimana ceritanya Ya jadi belakangan ini setahun Hampir setahun ya kayaknya ya Aku pernah kayak ada luka bakar-bakar gitu kan Tapi menurut teman aku tuh itu nggak wajar gitu loh Awalnya apa? Apa kamu salah makan? Atau gimana saya tiba-tiba gatel-gatel? Aku juga nggak tau kenapa gitu Terus aku resah aja gitu kan Resah, terus tiba-tiba demam Ya mikirin sesuatu juga Tadi sempat nunjukin si fotonya Nanti biar fotonya dilihat sama Sobat Mata Langit Jadi yang tadi saya lihat itu kulitnya itu kayak Apa ya? Bulet-bulet Hitam kayak kebakar gitu Dan itu posisinya itu di sekitar leher dan wajah Bener-bener mengganggu Apalagi seorang artis ya seperti Melsi Yang wajah itu bener-bener aset gitu yang harus dijaga itu ganggu banget Ini kayak gini nih bentar Tuh, kasihan Ini kayak gini Hmm Itu kan parah Parah banget sih kalau menurut aku Nanti dia Sobat Mata Langit lihat Jadi dia bukannya di leher Di wajah juga celong-celong gitu Kalo aku lihat kok kayak kebakar ya? Ya kayak kebakar gitu Cuman aku nggak tau kenyabat Gantel, rasanya gatel, panas gitu Ya tiba-tiba tuh gatel aja gitu Kayak Ya nggak tau kayak ada semut apa-apa gitu yang grogutin Rasanya gatel, panas Gatel, panas gitu Hmm Kalo pernah mengalami mimpi-mimpi apa aja sih Sehingga kamu sakit atau sebelum kamu mengalami sakit gitu Yang kamu rasakan Pernah mimpi bisa kan didatangin ular Pernah Belakangan ini aku juga mimpi didatangin ular Hmm Tupang lupa biasanya kalo ada mimpi yang berurusan dengan ular itu simbol bahwa ada Simbol penyakit Simbol penyakit, ada yang santet, biasanya seperti itu Aku sampe nanya sama mamaku mah Kenapa sih aku mimpi Mimpinya aneh-aneh gitu kan Dikejar-kejar ular lah gitu kan Nah Yang Sakit kulit tadi Itu Sudah pernah Di Apa, ikhtiarkan kemana saja? Aku Ke dokter pernah Ke dokter terus ditanya itu Kenapa sih Kok bisa kayak gitu Kamu makan apa Salah makan apa gimana gitu kan Aku bilang gak makan apa-apa sama aku hidup gak pernah aku alergi-alergi gitu kan Terus Juga Oh iya aku pernah Ada Adik aku sekolah Nah terus dia punya pak guru gitu Ego gitu Ya liat kakak kamu ada masalah ya Coba liat fotonya Katanya gitu kan Nah terus Oh kakak kamu kayak Ya apa Kayak dikerjain orang Kayak gitu-gitu Cuman ya aku kan gak Gak percaya ya Gak percaya Apa positive thinking ya Positive thinking aku soal positive thinking Lama-lama kok aku resah gitu kan Tidur juga kurang Susah tidur Susah Terus tiba-tiba bisa demam sendiri gitu kan Ya udahlah aku panggil lah Itu kan Burunya itu Ketemulah aku sama dia Sampai aku disuruh potong kambing gitu Katanya ada jin yang jahat banget di tubuh aku Dan dia pengen ngambil itu gitu Aku sih percaya gak percaya Dalam hati aku Ini aku salah gak sih gitu kan Ngelakuin hal kayak gini gitu Aku disuruh potong kambing juga Tapi kamu ikutin Karena saking pengennya sembuh ya Aku ikutin Cuman aku tuh Kan aku kan gak mau Seuzon ya Aku pengennya terus Seuzon Cuman kan kalo terus-terusan kayak gini ya Temen-temen aku juga pada bilang Coba aja dulu Siapa tau kan namanya Alam kan kita gak tau ya Ada yang ngakuin apa Kayak gitu Ya udah aku coba Setelah diobati oleh Pak Guru itu Ya udah agak enakan sih Maksudnya aku gak tau sugesti apa gimana Nah belakangan ini tuh aku Kayak terjadi lagi kayak gitu loh Yang kemarin apa Cuman bedanya kan dulu kan Apa sempet Kayak koreng-koreng Iya keliatan korengnya gak ya Kalau sekarang gak Aku lebih keresah Mimpi buruk Gitu Susah tidur Padahal aktivitas aku pun juga Banyak juga Kamu gak merasa kamu Ada yang gak suka atau gimana Dalam kesalian kamu Dalam perjalanan kehidupan kamu Saat-saat ini gitu Kira-kira Pernah ada masalah dengan orang Atau dengan siapa gitu Pernah sih ada masalah sama orang Tapi ya udah lah aku udah Ngelewatin itu Dan aku juga Ya udah ikhlas gitu Aku udah ikhlas kok Tapi apa ya Bang Misalkan nih Kita pernah bermasalah dengan orang Terus kita sudah Misalkan sudah Melupakan gitu Apakah tetap bisa terkirim itu Yang namanya kiriman sihir itu Ya kalau kiriman kan Tidak ada sakut pautnya Dengan Melupakan atau tidak Melupakan Jadi artinya Kalau kiriman itu kan Memang sesuatu yang Sudah direncanakan Seorang manusia yang bersekutu Dengan jin Dan diperintah jin tersebut Untuk melukai Melumpukan Membuat gatal Memecah belah Memisahkan Menutup aura Jodoh kamu Habis itu Banyak hal lagi Yang bisa dilakukan Nah tapi Pak Guru itu Waktu itu juga bilang Katanya gini Ini gara-gara di jin ini Menutup aura kamu Semuanya Kayak gitu Kayak rezeki kamu Ditutup Kayak jodoh kamu ditutup Bisa 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 jadi seperti itu Karena memang Dengan adanya Aura kita redup Muka kita jelek Apalagi sempat kulit kita Kayak Bersisik Bersisik Kayak Bisulan Cah-kecah Bulet-bulet Orang kan Pasti kan orang Jiji Apalagi dia kayak Public figure yang Selalu berhadapan dengan kamera Kalau kulit kita rusak Jelek Kan Otomatis Gak dipakai Ya kan Karena kan Physically nomor satu ya Di dalam dunia Entertainment gitu Nah ini kalau Pantuan Panglima Kan awalnya Melsi ini Mendampingi sahabatnya Eca Ketika di klinik Ngobrol tiba-tiba Panglima kenapa Langsung bilang Kalau si Melsi ini ada gangguan Emang saya melihat Dari pertama dia masuk klinik Saya tadi Panceran aura matanya Seperti ada seluman ular Nah saya lihat lagi Wah Kok kayak nenek-nenek gitu Tua sekali Mukanya pucat sekali Nenek-nenek itu Dan namanya nenek-nenek Auranya tahu sendiri lah Seperti apa ya kan Pasti tidak disenangi gitu Masa Seusia dia yang baru 24 tahun Tapi punya wajah seperti 32 tahun kan Enggak Enggak balance gitu kan Harusnya kan sesuai dengan usianya gitu Jadi itu memang sengaja dibuat Biar terlihat tua Kulitnya dibuat rusak Seperti terbakar Gatal-gatal Pikirannya dibuat gak fokus Dan habis itu dia kayak Jadinya susah Move on Dengan masalah yang dihadapi Suka mimpi buruk Dan Hayan-hayalan itu Yang membuat dia tuh Selalu jatuh Dan tertekan Dan mengarah Biar Psikologisnya tuh Mendapatkan tekanan yang tinggi Terhadap masalah yang dia alami Jadi ini diserang bukan hanya fisik sebenarnya Psikologis juga diserang Mentalnya juga diserang Fisiknya juga diserang Mengenai sosok panglimah Sudah sebutkan ada dua sosok tadi ya Silwan Ular dan Nenek-nenek Lalu Apa lagi nih yang terpantau oleh panglimah sosok yang di badannya Saya melihat Ada seperti orang kredil Kupingnya panjang Bertaring giginya Jadi betulnya kayak siluman kera gitu Yang saya lihat seperti itu ya Berarti berekor ya Iya Bener Berekor Wujudnya itu Aneh gitu Jadi Kalau siluman kera biasa yang kita ketahui kan Berupa kayak Memang monyet Tapi ini enggak gitu Malah kayak bentuk orang bunian gitu Orang bunian itu sejenis memang Ya manusia planet sih Gimana bentuk ada manusia alien ya Seperti alien Tapi Bertaring Kupingnya panjang Seperti itu Terus apa lagi? Siluman ular Nenek-nenek Terus siluman kera Yang terpantau oleh panglimah Yang sangat menonjol sih Tiga sosok itu Itu yang sangat berperan Yang sangat kuat gitu Mendominasi Tubuhnya gitu Harapan si Setan tadi sih Dia kehilangan harapan Putus asa Dan Jadi Kayak error Targetnya supaya error Targetnya error Tapi emang aku sih Kadang suka blind gitu ya Bener berarti Orang kayak Suka orang Gak nyambung gitu Oh Ya 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 Dilemahkan Sarap IQ nya Dilemahkan Udah berapa lama Mengalami jangguan ini? Setahun 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 Dan menurut Tuan Panglimah Emang kiriman itu sudah Selama itu ya? Kiriman itu sudah sekitar Ambil setahun Kita bilang kayak Mendarah daging ya Di dalam dirinya Dan sudah menyatu gitu Itu yang saya lihat Nah Ini nanti Mel C Mau gak Kalau kita medivisasi Panglimah akan tarik sosok Yang jahat itu Kedalam tubuh mediator Dan Mel C Bisa langsung tanya-tanya Siapa sebenarnya mereka itu? Dan apa tujuannya Ada di badannya Mel C Mau ya? Jangan takut ya nanti ya? Walaupun takut Kita mau bongkar Jadi Lawarlah rasa takutnya Nanti Insya Allah Panglimah akan bantu Sampai kamu juga bersih gitu Badannya Ya Sobat Mata Langit Kita akan segera Kita melakukan proses mediumisasi Silahkan Panglimah Saya udah ngeliat nih Kayak kehadiran luar besar banget Coba tangan kamu Deket Tangan Ini sudah berair nih Alhamdulillah Tertanda ada bergesekan energi Datuk aja ngejauw Ya aku deket sini Allah Allah HAHAHAHAHAH Sssst Siapa kamu? Sssst Kenapa belum apa-apa udah mau nyerang? Sssst kamu siapa kamu siapa kamu dari mana utusan siapa kamu hanyir sekali bau kamu apa yang kau lakukan terhadapnya bicara saja kau ini bicara saja kau ini ratanya iyalah kami ingin tahu kenapa anda tidak suka kenapa apa jawab dulu kamu sudah berapa lama di badannya mel si lalu apa yang kamu lakukan di badan dia kamu nanya kamu ngelakuin apa sama aku siapa nama desi 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 itu nama dia kan siapa desi sini nama dia mel si del sini Oh kenapa kamu seolah-olah kamu kayak bergairah gitu lidah kamu keluarkan melihat dia itu apa sebenarnya super meminum sesuatu anda iya Allah tenang-tenang kamu kenapa kamu nggak bisa tenang ya coba tenang lu kita ajak bicara kamu duduk baik-baik kita ngobrol yang tertidur terbangun lagi yang terlupakan teringat lagi jadi kau membangunkanku iya kami butuh informasi karena kenapa kamu tidak senang kamu tidak senang aku sengaja menjemputmu kamu bisa tidur kamu yang kamu yang selalu datang dalam tidurnya ngomong baik-baik aja kalau emang kamu nggak jahat kamu nggak mungkin kita akan usir apa yang kamu lakukan di badannya mel si kamu jangan ganggu saya lagi pergi jauh-jauh dari saya aku sudah pergi kenapa kau panggil lagi siapa yang menyuruhmu kamu yang berdusta udah pergi saya melihat masih ada kamu hmm berarti bohong kamu kamu sebenarnya masih ada di badannya dia kan kamu ngumpet kan ayo jawab dulu siapa yang suruh kamu Delsi Delsi manggilnya dia kenapa anda tidak bisa tenang dari tadi kenapa kamu nggak nanggil aku main Delsi itu kan panggilanmu siapa kamu sebenarnya bilang haus aku kau itu membuat aku berkairah Delsi itu kan bener apa berkira apa Delsi tenang coba tenang 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 aja kita mau ngobrol baik-baik aja buruk manis ngobrol baik-baik coba kenapa kamu bergareh liat Delsi hmm kamu liar sekali kayaknya liat hmm Delsi ha kamu harus jawab dulu apa tugas kamu di badan dia tugas saya iya apa Delsi yang kau rasakan Delsi sakit kulitnya gatel-gatel itulah siapa kamu ha 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 iya pukul siapa jawab Delsi mel sayang disini sayang eh enak aja panggil sayang sayang emang kamu siapa? mer mel kamu siapa? aku kesayanganmu mel siapa? siapa kesayangannya? siapa si? kamu masih menyayangiku bukan? enggak, merindukanku bukan, jangan bersembunyi di baliknya, sembunyi saja di balik kerinduanmu Mel gak ada, dia gak rindu siapa-siapa Mel, jangan berdusta kamu Mel mau ngapain dong, apa ini, itu mata langit lho gue kami, kenapa, ada masalah biarin, 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 gak apa-apa, biarin, cobalah, cobalah kamu siapa? kenapa kamu gak mau jawab pertanyaan Mel sih? biar sekali anda, makhluk paling liar anda, saya perhatikan kenapa sih, panggilan, itu pegang-pegilan hidupnya dulu, Mel paling liar anda berbicara sepotong-sepotong anda, gak paham, gak harus dimaksud dan tujuannya apa pokoknya gini aja lah, pokoknya kalau yang jahat-jahat di badannya Mel sih mau diusir sama panglima kamu dan temen-temen kamu yang jahat mau diusir kamu siapa di hidup siapa? aku k***** Mel, kau tidak sayang dengan k***** ini, benar namanya tuh sini Mel sih kenapa anda, kenapa anda gak tenang, kenapa anda udah tenang kamu bisa ceritakan gak, penderitaan yang Delsi alami, itu ulas siapa? lain-lain bukan kamu menyalahkan saya gak menyalahkan, saya kan bertanya bertanya sekarang masalahnya dia dianiaya kulitnya sampe hangus kulitnya sampe jelek tidurnya sampe gak tenang mimpi buruk kok malah ketawa kan Mel sih, sini Mel sih Mel sih, sini Mel sih Mel sih, sini kau lagi hehehehe dimana pun saya ada dimana pun ini tempatmu iya rajin-rajin kau kemari Mel sih Mel sih Mel sih sini sini mau apa kamu suruh Mel sih deket-deket kamu mau kau taruh ulang lagi oh berarti ahahahahahahahahah kernyata kamu yang berpikir sakit apa? jaga mulutmu jaga mulutmu jaga mulutmu mau pikir saya takut sama kamu jaga mulutmu jaga mulutmu ada apa? ada apa? apa kau ini? hehehehe biarin, biarin, biarin biarin kenapa kamu membabi buta semua kamu musuhin? hah? kamu udah merasa kalah ya? karena Mel sih tetap cantik kamu bikin jelek tapi kamu gak berhasil iya hmm kamu membuat keonaran kalian yang membuat keonaran bukan dia gak usah mencampuri urusanku aku akan selalu mencampuri biar kamu tahu aku urus aja hidupmu hehehehe jangan bocak buat urusan kami aku urus orang-orang yang teraniaya orang-orang yang dijahatin seperti bangsamu bangsa laknat bangsa kami hidup oleh Tuhanmu Tuhanmu lah yang menghidupkan kami tapi kalian sudah diberhakai urusan kami urusan kami doraka atau tidak itu urusan saya juga berarti dia bohong tadi bang Limah oh Tuhan dimana-mana kau sobat onat ya pura-pura saya tahu kau 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 membangunkan yang sudah tertidur biarkan kenapa kau bilang sudah tertidur? banyak dendam kami kepadamu oh dendam kenapa kalian dendam? selalu merasa hebat kau manusia gak ada yang merasa hebat bukan kalian yang hebat suka merasuki tubuh orang membuat kejahatan ingat Melchie kau akan terima perbuatan jadi wanita kecil yang mau kau ambil wanita kecil yang bersama siapa maksudmu? siapa wanita kecil siapa? siapa kesayanganmu wanita kecil siapa? ponakanmu? ponakannya? siapa maksudmu? cantik sekali anak kecil itu oh iya ponakan kamu yang kamu sayang tadi itu kali yang tidak kamu kasih lihat aku jangan bawa-bawa ponakannya dia mau kau bertukar enak aja hai ada siapa disitu? melchie ingat melchie iya gantinya dirimu ih enak aja gak akan terjadi urusannya sama saya jangan sembunyi emang kamu ada dendam apa sama aku? bukan urusan saya soal dendam itu urusan manusia urusan saya merasuki kebencian yang ada di dalam hati manusia siapa yang benci sama saya? apa urusanmu mengetahui siapa? harus tau dong tidak ada urusannya yang kau mengetahui siapa sama juga aku menjatuhkan harga diriku kok gitu? menjatuhkan senjataku di medan perang kalau sampai terbongkar kamu harga dirinya jatuh gitu? oh gitu kayaknya si sini melchie sini emang ada berapa sosok di badan melchie teman-teman jangan dekat-dekat emang kenapa sih? jangan dekat-dekat saya harus dekat sama kamu kalau gak kamu gak kedengeran suaranya kamu gak perlu ngancam saya kenapa? kau hanya berani di belakang laki-laki itu siapa bilang? mau coba kau tanpa dia gak usah mengancam kamu pikir saya takut sama kamu? yakin kau tidak takut? tidak yakin yakin aku punya Allah aku tahu apa yang ada di dalam hatimu aku punya Allah hanya mulutmu saja sok tahu kamu tau aku tahu apa yang ada di dalam hatimu karena itu adalah tempatku sok tahu itu adalah tempatku kamu gak usah melenceng kemana-mana kita ngomongin soal melchie lagi melchie coba jawab sosoknya apa aja di badan melchie sini melchie jawab aku ingin memelukmu sebentar saja melchie untuk apa kau meluk dia? untuk apa? untuk melepas kerinduanku melchie apa yang kamu memperbuat untuk dia? seperti yang adil dalam mimpimu apa yang adil dalam mimpimu? kau ingat melchie aku pernah adil dalam mimpimu ingat bukan? kita bersatu melchie kau terikat denganku ingat kau menikmati mimpimu itu kan menyiksa namanya tidak kalian kan gak mungkin bersatu kenapa datang-datang ke mimpimu? tidak kata siapa? kata hatimu sayang enggak, aku gak menikmatinya hehehe ingat kau melchie berhubungannya oh berani kau mulai berani kau kenapa harus takut? cuma iblis mah gak boleh takut iblis kamu kan iblis apa ini? iblis hehehehe tau kamu iblis kan? iblis apa tau kan? iblis sayang sini dia gak sayang sama kamu hehehehe udahlah kamu pergi jauh-jauh dia gak sayang sama kamu udah kamu pergi aja pergi kemana saya kau yuk saran kamu gak ganggu-ganggu saya dong kamu butuh saya melchie saya gak butuh kamu yakin yakin? benar kau masih memikirkan melchie kata siapa? saya masih memikirkan kamu bahati saya sama sekali gak ada mikirin kamu ya kamu mohongi dirimu sendiri aku mau tanya gimana sih cara kamu buat kulitnya melchie sakit? apa yang dilakukan oleh dukun kamu? dukun? buduhnya kamu apa bisanya dukun? oh jadi siapa yang buat? dukun itu kamu manusia saya bukan kamu dikirim siapa kesim saya mau nanya? kirim dengan senang hati saya datang hehehe kenapa kamu liat aku? hehehe menggambar wajahmu biar apa? agar tersebar tersebar apa? kau musuh terbesar kami sampai kapanpun sudah saya siapkan semua untuk menggempur kalian walaupun kau mengepungku disini aku pun tidak pernah takut hehehe itu yang aku senangkan apa kau bicara? apa 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 itu yang aku senangkan biar kamu tau ya mam baby buta kayak gitu aku pun diam kenapa kamu suruh aku diam? ini rumah saya harusnya saya yang suruh kamu diam hehehe aku tau kau apa tau? apa yang kau tau? hidupmu sendiri pun kau tak tau? apa yang kau tau? aku mengalahkanmu ha? tanpa menyentuhmu pun bisa oh sudah kan coba Allah Allah astagfirullahaladzim Allah Allah ini 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 jadi sosok yang masuk ke badan ismi berusaha melukai mencekek dia sendiri ya melukai rakyat Allah Allah fanggala Allah fanggala 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 wifi fanggala ya yang sobat mata langit Alhamdulillah tadi Izmi sudah berhasil disembuhkan oleh panglibang langit Dan sekarang kita akan melanjutkan proses mediumisasi Silahkan Pak Nima Dekat sini Allahumma allahu alaikum wa ta'ala Ngapak, mesti tidak jalan Allahumma allahu Siapa kamu? Tenang, tenang, siapa kau? Siapa? Rupanya Iya, aku kenapa? Ternyata kau Libarkan bendera perang Kepada kami Siapa kamu? Ini kera juga ini Apa hubunganmu dengan Messi? Apa yang kamu lakukan daripada Messi? Apa yang aku lakukan Tanyakan kepada dia Dia mengalami sakit Dia mengalami gelisah Susah tidur Itu kamu yang buat Iya Emang salah saya apa? Hah? Salah saya apa? Tugasku Bukan untuk menjawab pertanyaanmu seperti itu Jadi tugasmu apa? Menghancurkan kecantikanmu Kurang ajar Berarti kamu lagi bikin dia sakit kulit Tapi kamu gagal Lihat dia tetap cantik Emangnya saya pernah salah apa sama kamu? Tanyakan ke para riring Mau ngapain kamu? Enggak Mencoba-coba Apa maksud kamu mencoba-coba? Dia akan mencari kesembuhan Aku sudah menang Kau menghibarkan bendarat perang lagi Maksud kamu apa? Eh Kamu kemana kamu? Ngapain kayak gitu Melek-melek Astagfirullah Kamu jawab aja Enggak usah pakai Kenapa kamu ngajak-ngajak dia? Bahagia kamu Ya Aku senang Kamu selalu sendiri Jelan? Kau Sama seperti rupaku Muka mu jelek ya? Kayak apa sih muka mu? Sama seperti yang kau rasakan Tapi kan dia sudah sembuh Sembuhmu hanya di keramaian Siapa yang harus kau kesini? Bukan Tugasku Penyak-penyak Saya mau nanya Saya baik-baik nanya sama kamu Ternyata kau orangnya Iya aku Kenapa? Emang ada apa denganku? Kenapa kau Mengibarkan bendarat perang kepada kami? Itu memang sudah tugasku Seperti sama dengan tugasmu Aku Tidak ada uksan yang kau Iya kamu berusaha dengan saya Karena ini tugas saya Seperti tugasmu terhadap Tuhanmu Tidak ada bedanya Itu salah Iya Berarti saya bisa menyalahkan kamu Karena kamu ditugaskan oleh Tuhanmu Mau ngapain kamu? Mau ngapain? Awas 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 jangan naik bejak Aduh Kamu ngapain? Kenapa kamu? Kenapa kamu? Kenapa kamu liat ke Kemari Tuhanmu kayak yang hebat aja Kalau aku tidak hebat Tidak akan buruk terpanyak Nanti sebentar lagi akan sembuh total Merti kau Bentar lagi mau diobatin Sofang Dima Kenapa kau menatap dia begitu? Kau suka sama dia? Suka kau melihat dia Sengsara? Suka Di saat kau menjadi Sibu Dia kan gak pernah melukai orang lain Kenapa kalian begitu keji dan kejam Terhadapnya Kenapa itu? Ya itu memang sudah tugasku Tugas terkutuk itu Kalian demban sampai kalian mati Merasa bangga kalian dengan tugas terkutuk itu Memang siapa yang nyuruh kamu? Bila panting Kamu ada dendam apa sama saya? Bukan ku yang dendam Ya Tuhan kamu Kenapa Tuhan kamu sakit hati sama dia Sama bikin Sengsara Apa salah dia? Mau memberi apa kau Kepadaku Jika aku memberitahunya Kamu minta opah Memang kamu dikasih apa biasanya? Biasanya kamu dikasih apa? Sanggup kau Memberiku darahmu Akanku lindungi kau Mau kau Akanku balikan Yang tadinya aku menyerangmu Agar aku menyerang dia Berikan aku darahmu Kami tidak pendendam Dan kami tidak Bukan tipe pembalas Kalau kamu ikhlas Kenapa kamu menanya-nanyakan? Dia pengen tau aja Emang gak boleh? Saya pengen tau Pengen tau apa? Siapa yang Yang ngirim kamu ke saya? Kau ingin memberiku darah Aku layani permintaanmu Gak gitu ya Kalau dengan Gak itu harus ada perjanjian Enggak setimpal Itu Enggak setimpal Cuma dapet informasi doang kok kau menyalakan api yang sudah padam ntar lagi mau dipadamin lagi sama Panglima yang penting kamu angkat kaki dari badan dia jangan ganggu-ganggu dan tidak seenteng kau bicara kau pernah rasain nih pernah rasa ini belum rasain apa ini pukulan saya udah pernah rasa belum belum pernah rasa pukulan saya ntar lagi udah pernah rasa cambuk api belum cambuk api membakar kulit muda-udah pernah rasa belum hanya seperti korek api korek api itu akan membakar istanamu sudah menjadi daftar hitam saya tidak takut daftar hitam ataupun daftar merah biar kamu tahu ya di lembah manapun akan saya datangi keluarkan kemampuanmu Iya kamu nantangin Panglima ya apa kau yang menantangku duluan buat apa nggak penting keluarkan kemampuanmu oke boleh Allah usha'ala ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad ilah adratin Nabiya Mustafa Muhammad Rasulullah Muhammad hadir salallahu alaihi wa salaamu ala alaihi wa sabililahi ilang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ambon Banyak kekuatanmu Keluarkan kekuatanmu Keluarkan Masih mau lawan Masih mau lawan Semua lawan Kamu mau masuk Islam Takutnya dia pura-pura nih Pergi dari kehidupannya semua Kompotan-kompotanmu Pergi semua dari kehidupannya Siapa yang ngiring kamu ke aku Masih takut kamu Seorang Cepat Cepat Pulang kalian semua ya Saya monitor terus Kalau terjadi apa-apa kamu saya susulin Bilang sama temanmu tadi yang Ingin membahayakan Bismi Mediator saya Awas dia Kementerian dengan saya dia Sampai kapanpun Aku juga Tidak bisa kembali Tuhan Tidak bisa kembali kemana? Ketempat Ketempatku Jadi kamu mau kemana? Kamu mau masuk Islam Sini tanganmu Coba diislamin dulu Papang 5 Bismillah 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 Milalah Hir Wah Ma' Mir Rahim Ash Ash Hadu Allah Hadu Allah Illah Ha'il Ha'il Lallah Wa Ash Ash Hadu Anna Muham Madar Madar Rasul Rasul Lullah Lullah Aku bersaksi Aku bersaksi Tiada Tuhan Tiada Tuhan Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Muhammad itu Muhammad itu Utusan Allah Utusan Allah Amin Kamu udah masuk Islam Apakah disana Masih bisa diutus Untuk menyerang seseorang Jika aku berada disana Tidak Kamu disana tidak ditugaskan untuk menyerang orang lain Kamu disana menjadi Makhluk yang baik Membantu orang ya Bukan menyerang Menjadi makhluk yang baik Menjadi makhluk yang taat kepada Allah Dan kamu belajar disana Saya akan titip pesan kesana Apakah disana Sama seperti kaumku yang dulu Ya pasti ada perbedaan Tapi kamu beradaptasi disana Apakah disana akan menerima Seperti aku Iya nanti saya akan katakan kesana Untuk menerimamu Kamu mau menyampaikan apa ke Melvi Maafkan aku Iya saya maafin Apalagi yang harus disampaikan Nanti kamu akan tahu Perempuan itu siapa Maafkan aku Karena waktu itu Aku tidak Mengataui Mana baik Dan mana buruk Yang penting ditugas ini harus dilaksanakan Iya Kau wanita baik Harus mendapatkan laki-laki yang baik Jika laki-laki Mencintaimu Harus mencintai Kedua orang tuamu juga Nanti akan ada yang datang yang baik Iya Dan jadikan Pernikahanmu Sebagai ibadahmu Amin Jangan kau jadikan nafsu Atau sebuah status Terima kasih Tuhan Iya Walaupun aku kalah Tapi aku mendapatkan pelajaran Yang sangat berharga darimu Iya sama-sama Selamat berpisah Tuhan Terima kasih ya Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Sampai Mata Langit Assalamualaikum 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 Bismillahirrohmanirrohim 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 Ya Sobat Mata Langit, pertarungan yang sengit telah terjadi tadi dan Alhamdulillah akhirnya sosok siluman yang mengganggu Melsi berhasil dilumbuhkan Panglima dan dia sangat kesatria ya Panglima, mengakui kekalahannya, pamit, malah mau dijadikan Islam oleh Panglima. Ya tapi kalau yang pertama tadi yang di Ismi itu sempat selat kabur dan ingin membahayakan Ismi ya sampai menyeki leher Ismi dengan kedua tangannya. Sampai leher Ismi juga banyak bekas cakaran-cakaran kerak, seluman kerak ya dia memang dendam sekali sama saya. Memang pernah ada terjadi pertempuran lah dan itu kata dia saya sudah masuklah terhitam mereka gitu. Jadi tadi sangat bahaya membahayakan Ismi karena Ismi itu sampai sudah kayak kehilangan oksigen saya lihat sampai tercekik yang benar-benar berapa lapis ya di tenggorokannya. Jadi memang lama gitu dimensi kesadarannya itu kembali saya lihat sampai akhirnya dalam waktu yang sangat cemas dan menegangkan Alhamdulillah dia ditolong Allah dan kembali normal seperti biasa gitu ya. Alhamdulillah ya pokoknya semua ini pasti karena pertolongan dari Allah semua. Ya dan mengenai Melchie sendiri Alhamdulillah saya yakin mereka pasti sudah akan pergi semua dari tubuh Melchie dan apalagi sudah diterapi, sudah kita netralisir dan nanti umat di Erdoa juga gitu ya Melchie-nya. Insya Allah tidak ada gangguan-gangguan lagi yang bersifat menyalakai dia, membuat dia kulitnya rusak. Seperti ada mimpi-mimpi yang tidak semestinya yang selama ini sering terjadi di dalam dia tidur ya. Jadi insya Allah ke depan kita berdoa bersama karirnya semakin bagus, nanti dia ditemukan nama jodoh yang terbaik dan didekatkan sama teman-teman yang memang setia dan berhati tulus dalam bersahabat seperti itu. Nah Melchie sendiri sudah lihat proses mediunisasi, apa yang Melchie rasakan? Gak percaya, gak percaya gitu. Ada sosok yang menyeramkan di dalam tubuh aku tuh bener-bener aku sangat gak percaya gitu dan sosok itu tuh bener-bener ada di depan mata aku sendiri gitu, aku ngeliat sendiri gitu. Jadi kayak serasa mimpi ya, serasa mimpi, serasa kok bisa ya seperti itu gitu ya. Jadi ini pertama kali dalam hidup kamu melihat proses mediunisasi kayak tadi ya. Ya selama ini mungkin aku ya gelisah mimpi atau hal-hal yang negatif dalam pikiran aku, dalam tubuh aku mungkin itu ya sosoknya ya. Betul. Dan Alhamdulillah sekarang sudah di terapi panglima, insya Allah kedepannya nanti kehidupan kamu lebih baik lagi. Amin ya Rabbah, amin. Ya Sobat Matalangi semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Matalangi dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga sudah share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga sehingga kita bisa selalu berbagi kebaikan. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng tanda semua agar Anda selalu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratnalisti, saya Panglima Langit, kami akan terus melajak dan menelisik jejak mistik lewat Matalangi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.